Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Jik TV Oficial Kali ini kita akan membahas tentang masalah studio head-end Atau studio TV kabel, atau sia TV Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti gambar di televisi ini Kualitas gambarnya kurang memuaskan atau berbintik Apakah ini gejala-gejala sinyal kurang Atau masalah kabel-kabel yang lain Disini kualitas sinyal kita oke Keluarannya juga oke, sudah maksimal Ini biasa teman-teman, seperti gambar dan seperti ini Ini biasa karena kabel RCA Kabel ini teman-teman Terkadang kabel ini tidak support Atau ada putus di dalamnya Jadi langkah apa yang kita akan lakukan Mengganti kabel ini dengan kabel yang lain Kita bisa gunakan kabel ini dengan kabel listrik Untuk kualitas yang lebih oke lagi Oke teman-teman, sebelum lanjut Jangan lupa di subscribe Channel ini Agar Anda dapat Tahu informasi-informasi yang terbaru Oke teman-teman Ini alat-alat yang akan kita gunakan Cutter Disini ada cutter Solder Ini yang saya masuk tadi Kabel listrik Yang serabut ya teman-teman ya Yang tunggal juga bisa Ini kabel yang Yang berada di moderator Atau receiver Jadi Kabel Merah kuning ini Merah kuning putih Akan kita ganti Dengan kabel ini Cukup kita ganti Kabel videonya aja teman-teman Karena kabel video inilah Yang berpengaruh Merusak gambar Dari receiver Ke moderator Jadi terlebih dahulu Kita potong dulu ini Kita ambil Bagian dalamnya aja Kita potong dulu ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah kita kupas Di dalamnya akan seperti ini Teman-teman ya Nah Kabel yang dua tadi Positif dan negatif Kita akan solder disini Dan yang ini kita kupas dulu ya Dan yang ini kita kupas dulu ya Terima kasih telah menonton Kita solder dulu Ujung-ujung ya Setelah kita solder Kita tempelkan ke sini Kita tempelkan ke sini Di mana Oke Sampai ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati karena warna kuni ini tadi kabelnya ini dalamnya tipis maka gambar yang dihasilkan kurang bagus oke kita coba dulu ya nah gambar yang ini akan kita ganti kabelnya dengan seperti ini gambarnya seperti ini tadi maka akan kita lihat bagaimana hasil gambarnya kita pasang dulu kabel yang tadi ke decoder ini tadi nah setelah masuk ke videonya kita cukup pakai yang videonya aja teman teman yang audionya ini cukup pakai yang lama atau yang bawaan dari decodernya maka yang video ini langsung juga ke moderatornya mungkin teman bisa buat untuk ukuran kabelnya cukup satu jengkel aja teman teman ya oke sekarang kita lihat bagaimana hasilnya hasilnya nah beginilah hasilnya teman teman ya jadi kabel LCA ini tadi kita ganti dengan kabel listrik tadi maka hasilnya akan bagus secara kita ya oke jangan lupa di subscribe ya teman teman ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.